Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem pengetahuan dan inovasi Apa itu ekosistem pengetahuan dan inovasi? Mengapa ia mesti dibahas hari ini? Mengapa kita sebagai warga negara merasa perlu tahu mengenai ekosistem pengetahuan dan inovasi? Negara kita, Indonesia, punya mimpi besar di tahun 2045 Pada tahun itu, 2045, negara kita akan berusia 100 tahun Saat di mana kita ingin duduk sama tinggi dengan pemimpin dunia lainnya Visi Indonesia Maju 2045 yang sudah disanamkan oleh pemerintah Menginginkan dan mentargetkan kita sebagai ekonomi nomor 4 atau nomor 5 sedunia Tahun 2045 nanti ketika Republik ini berusia 100 tahun Ekonomi di tahun 2045, ekonomi Indonesia Maju nanti Adalah ekonomi yang berbasis pengetahuan Atau istilahnya knowledge based economy Ekonomi tahun 2045 tidak sama dengan ekonomi hari ini Tidak bisa lagi mengandalkan jual beli komoditas Tidak bisa lagi mengandalkan relokasi industri alas kaki Enggak Ekonomi tahun 2045 Ekonomi Indonesia saat itu Haruslah ekonomi yang berbasis pengetahuan Kalau kita mau menjadi bagian dari pemimpin dunia Masalahnya Ekonomi pengetahuan membutuhkan ekosistem pengetahuan Dan itu belum serius kita bangun sayapnya Jadi hari ini kita mau membahas ekonomi pengetahuan itu Kita mau melihat pengetahuan dan inovasi itu punya peran apa Kenapa harus sekarang? Bukankah kita sekarang sedang ada di tengah-tengah pandemi? Bukankah jauh lebih penting membicarakan soal bagaimana keluar dari pandemi ini Ketimbang membicarakan ekonomi pengetahuan dan inovasi? Justru pandemi ini membuka mata Bahwa ternyata ekosistem pengetahuan dan inovasi itu Kalaupun tidak belum ada Dia belum bekerja dengan baik Masih ingat betapa banyak kritik yang ditujukan kepada pemerintah Cara pemerintah menangani pandemi Mulai dari kritik bahwa kebijakan pemerintah anti-sains Bahwa kebijakan pemerintah tidak berbasis data Bahwa kita tidak punya kurva epidemiologi Bahwa keberhasilannya normal Diltakkan hanya semata-mata di pundak warga negara Ini menunjukkan Justru pandemi ini menunjukkan Betapa pentingnya kita harus membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi itu Dari sekarang Sehingga ketika negara ini dilenda berisis Ya bisa bangkit lagi Sehingga mimpi 2045 itu bisa kita wujudkan Tidak tinggal mimpi saja Apa itu ekosistem pengetahuan dan inovasi Ada dua cara pandang sebenarnya Cara pandang pertama Melihat bahwa inovasi itu bagian dari pengetahuan Jadi yang lebih besar cakupannya adalah pengetahuan Ekosistem pengetahuan dan ekosistem inovasi yang di dalamnya Cara pandang pertama Cara pandang kedua Sebaliknya Melihat pengetahuan sebagai bagian dari inovasi Saya tidak hendak mempertentangkan dua-duanya Saya tidak hendak memilih mana yang lebih penting, mana yang lebih benar Tidak Karena baik ekosistem pengetahuan dan ekosistem pengetahuan Komponen komponen dan aktor-aktor di dalam ekosistem inovasi dan pengetahuan Tumbuh dan berkembang Di Indonesia Karena itu yang kita mau Ekosistem pengetahuan dan pengetahuan Yang berkosistem pengetahuan dan pengetahuan Pengetahuan dan pengetahuan dan pengetahuan dan pengetahuan Terima kasih Kita ingat Pemerintah dan pengetahuan dan pengetahuan dan pengetahuan Pengetahuan dan inovasi bukan hanya ini hasilnya Hasil yang kedua adalah Kebijakan publik yang lebih baik Karena ekosistem pengetahuan dan inovasi itu kalau berjalan Yang terjadi adalah pengetahuan diintegrasikan dalam kebijakan Pengetahuan diintegrasikan dalam rencana pembangunan Dan rencana pembangunan yang baik adalah rencana pembangunan yang Tidak hanya mentargetkan tujuan pembangunan Tetapi juga mengantisipasi dampak Kita tahu program iklim Kita tahu tergusurnya masyarakat adat Kita tahu bagaimana ketimpangan masih terjadi Bukankah itu yang mau diatasi dengan pembangunan? Iya, benar Tapi juga kalau pengetahuan itu terintegrasi dalam proses kebijakan Maka kebijakan dan perencana pembangunan itu akan makin baik Makin utuh Istilah keren ya Rencana pembangunan dan kebijakan itu Memperhitungkan dampak tak terlaks Unintended consequence Hasil yang ketiga dari ekosistem pengetahuan dan inovasi yang baik adalah Kapasitas negara dan proses bisnis pemerintah yang lebih baik Karena pengetahuan masuk dalam seluruh proses kebijakan Pengetahuan itu juga memberi terang Memberi arah bagaimana reformasi birokasi dilakukan Maka kapasitas negara meningkat Kapasitas pembuat kebijakannya makin baik, makin tinggi Keluasan kelembagaan negaranya makin baik Nah, itu hasilnya dari ekosistem pengetahuan dan inovasi Kalau ia berjalan dengan baik Saya sampaikan tadi, ekosistem pengetahuan dan inovasi itu punya komponen dan punya aktor Apa komponen? Setidaknya ada lima Lima komponen ekosistem pengetahuan ini Yang pertama adalah kerangka regulasi Kok regulasi? Iya Regulasi dibutuhkan Regulasi dibutuhkan agar pengetahuan dan inovasi itu Bisa diintegrasikan dalam seluruh aspek hidup Kita sudah punya undang-undang nomor 11 tahun 2019 Ini adalah undang-undang mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi SINAS IPTEC Bagi saya, saya belajar inovasi cukup lama Saya memahami kaitan antara inovasi dan kehidupan publik Bagi saya undang-undang ini adalah game changing policy Ini adalah kebijakan yang sebenarnya mengubah banyak hal dan sangat mendasar Tapi untuk undang-undang saya tidak cukup Butuh aturan-aturan Kita mesti memastikan peraturan turunan dari undang-undang ini Memang menumbuhkan ekosistem ini Ini saatnya kita melihat lagi seluruh kerangka regulasi kita Yang menangani dan mengelola ilmu pengetahuan dan inovasi Nomor 1 Komponen ini harus Harus sekali lagi Kita pastikan ada Kita pastikan regulasinya sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi Regulasi ini Regulasi ini memastikan aktor-aktor yang ada di dalamnya Lembaga-lembaga yang ada Lembaga-lembaga yang ada pendana dan lain-lain Kita punya Lembaga riset Kita punya LPNK Lembaga penelitian Kementerian Kita punya berbagai lidang di Kementerian Kementerian Masih ingat saat Presiden Sempat marah Ketika dana penelitian Sekitar 26 triliun Tidak ada hasilnya Dalam kata-kata Presiden Dana penelitian Diajar-ajar Ini menunjukkan bahwa Tata kelembagaan itu Belum berjalan dengan baik Kita punya banyak Lembaga riset Kita punya banyak institusi yang menjalankan riset Tetapi Mereka tidak berjalan sedemikian sehingga hasilnya nampak Ketika pandemi Covid-19 terjadi Orang bertanya Apa Indonesia tidak bisa menyiapkan vaksin? Apa kita tidak bisa membuat ventilator? Ini pertanyaan yang menyangkut kapasitas orang Tapi juga lembaga Artinya Kelembagaan riset itu sendiri Belum cukup kuat Karena Selama ini Kita juga tidak memprioritaskan riset Itu adalah aspek kedua Atau komponen kedua dari ekosistem Pengetahuan dan inovasi Komponen yang ketiga Adalah Mekanisme Tata kelola Dan akuntabilitas Agar ekosistem Agar ekosistem inovasi dan pengetahuan ini tumbuh Perlu Mekanisme akuntabilitas Tata kelola Tetapi Tata kelola akuntabilitas untuk pengetahuan dan inovasi Agar dia tumbuh Itu seringkali berbeda Dengan akuntabilitas Misalnya Sistem pemerintah secara umum Mungkin Mungkin diantara Sudah-sudah sekalian Ada peneliti Atau ada dosen Yang pernah mendapatkan Hibah dari negara Dan anda Akan repot Oleh usaha administrasi Bukan melakukan risetnya Anda Makan Harus mengumpulkan bone Dari warung pegang Anda Perjalanan Mengumpulin tiket Atau boarding pass Saya tahu tidak Tentu saja tidak berbanding Apple to Apple Tapi ketika saya masih menjadi peneliti di Inggris Saya tinggal di sana cukup lama Sebagai peneliti Fokus saya yang meneliti Saya tidak mengurusi itu boarding pass atau bone Saya punya sekertas atau asisten yang mengurusi itu Pelaporan yang mengerjakan dia Jadi ada aspek management research Tapi juga ada aspek akuntabilitas Anda mengajukan proposal penelitian Anda ajukan awal tahun Disetujui bulan April Duitnya keluar bulan Juni Padahal bulan November Anda harus mempertanggungjawabkan Riset apa yang bisa dikerjakan? Enggak ada Nature dari research Adalah Biasanya Bertahun jaman multi year Kita mesti mengembangkan Mekanisme good governance Tata kelola yang baik Sekaligus mekanisme akuntabilitas Agar pengetahuan dan inovasi itu tumbuh Gak bisa diatur dengan Manajemen keuangan Mekanisme keuangan kita Tahunan seperti sekarang Komponen ketiga Komponen keempat Sumber daya manusia Sumber daya manusia Dosen Kapasitas peneliti dan dosen dikembangkan Lama kita Bergulat dengan sistem Kredit Agar bisa naik angkat Karena kebanyakan peneliti kita Pegawai negeri Atau bahkan yang bekerja bukan di institusi pemerintahan Mengikuti logika itu Maka sibuk mengumpulkan ku Yang menurut saya Tidak selalu kondusif Untuk tujuan kita Mengembangkan pengetahuan dan inovasi Mulai sendiri Di jurnal sendiri Di review sendiri Di kritik sendiri Untuk dapat go Ya gak? We are going nowhere Kita gak kemana-mana dengan itu Itu komponen keempat Komponen kelima Skema insentif Atau pendanaan Tentu saja Uang tidak menentukan segala-galanya Tapi tanpa uang Segala-galanya jadi gak menentu Termasuk riset Iya gak? GERD Gross expenditure On research and development Kita Di kritik masih rendah Benar masih rendah Belum ada 0,1% dari GDP Tapi yang rendah itu pun Kebanyakan duitnya negara 80% kalau saya tidak salah ingat Itu duitnya negara Kita perlu memastikan swasta Berpartisipasi dalam riset Kita perlu memastikan skema pendanaan Dari negara Kita sudah punya LPDP Kita punya DP Kita punya dana abadi riset Kita punya dana abadi perguruan tinggi Gimana itu mau kita lakukan? Gimana mau kita kelola? Bagaimana mau kita pastikan Agar skema pendanaan itu Bisa diakses oleh para peneliti Mengembangkan pengetahuan dan inovasi di Indonesia Itu yang mesti kita sempurna Dari diskusi ini Kita melihat bahwa Komponennya sudah ada Belum semuanya berjalan Belum semuanya efektif Kita mesti memastikan Lima komponen abadi Rangka regulasi Rangka kelembagaan Rangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas Sumber daya manusia Dan insentif atau pendanaan Mesti tidak hanya ada Tetapi berjalan dengan baik Itu bagian pertama Bagian kedua adalah Aktor Eko sistem pengetahuan dan inovasi ini Punya aktor Aktor-aktor yang ada dalam Eko sistem pengetahuan dan inovasi Terdiri dari Empat kategori Atau empat bagian Mereka tidak terpisah Tidak Moduli eksklusif Tapi saling Berimpitan Saling berimisan Tetapi punya fungsi yang berbeda-beda Fungsi yang pertama adalah Apa yang disebut dengan Pencipta Pengetahuan Atau produsen pengetahuan Produsen pengetahuan Adalah Mereka yang Menciptakan Dalam bahasa Inggrisnya Mengenerate Pengetahuan Kalau kita Lihat balik Ke tahun 1994 Gibbons menulis buku Judulnya The New Production of Knowledge Bagaimana Pengetahuan itu Sekarang diproduksi Dengan cara-cara yang baru Dan lancatan Gibbons Terus Dia membandingkan Dua corak Dua moda Mod 1 dan mod 2 Mod 1 Percaya bahwa Pengetahuan itu Diciptakan Diproduksi Oleh Universitas Atau Perguruan Tinggi Kampus Itu cara pandang Mod 1 Mod 2 Moda 2 Corak kedua Melihat bahwa Tidak Pengetahuan itu Diproduksi Terdistribusi Secara Sosial Jadi Generation of Knowledge Itu Socially Distributed Bukan hanya di kampus Tapi juga di luar kampus Nah kita sekarang juga bisa melihat kan Bahwa Yang memproduksi pengetahuan Bukan hanya Perguruan Tinggi Pemerintah juga memproduksi pengetahuan Masyarakat sipil Memproduksi pengetahuan Industri memproduksi pengetahuan Tapi Kita paham Fungsi pertama dari aktor ini adalah Produsen pengetahuan Fungsi kedua adalah Pengguna pengetahuan Atau Knowledge users Pengguna pengetahuan Ini bisa pemerintah Ketika membuat kebijakan Dia menggunakan pengetahuan Untuk membuat kebijakan Dalam Podcast Atau di dalam video saya yang lain Saya menjelaskan Bagaimana pengetahuan Dipakai untuk membuat kebijakan Kita Tahu Bagaimana Industri Menggunakan pengetahuan Ketika memproduksi Barang Ataupun jasa Produsen Menghasilkan pengetahuan Sementara Konsumen Menggunakan pengetahuan Tadi Knowledge producers Sekarang Knowledge users Mereka yang menggunakan pengetahuan Sekali lagi Pemerintah Industri Bisnis Media Mereka bisa memproduksi Tapi juga bisa menggunakan pengetahuan Sekali lagi Fungsi Dari aktor Aktor yang ketiga Adalah Enablers Pemungkin Pengetahuan Enablers ini adalah Lembaga Lembaga Atau individu Yang Memungkinkan Pengetahuan Itu Tumbuh Dan Berkembang Siapa mereka Bisa pemerintah Ketika pemerintah menjadi Regulator Bisa pemerintah juga Ketika pemerintah menyediakan Dana Misalnya Lembaga Filatropi Juga bisa Lembaga donor Juga bisa Itu adalah Knowledge Initor Atau Pemungkin Pengetahuan Dan Aktor yang keempat Adalah Knowledge Intermediaries Atau Perantara Pengetahuan Siapa mereka ini? Mereka adalah Aktor Individu Orang Lembaga Atau Kelembagaan Yang Mendorong Mengadvokasi Mengkampanyakan Mendesak Agar Pengetahuan Itu Digunakan Biasanya Media Masyarakat sipil Tapi juga bisa Kelompok-kelompok yang lain Sebagai ini Teori atau konsep Mengenai Empat aktor Dalam ekosistem Pengetahuan dan inovasi Ini Ditulis oleh Hertz Dan kawan-kawan Yang terbit Publikasinya Tahun ini Komponen Dan aktor Ekosistem Pengetahuan Ini Yang menentukan Ekosistem Pengetahuan dan inovasi ini Berjalan Kita membutuhkan Ekosistem pengetahuan dan inovasi ini Kalau kita Mau maju Kalau kita Mau meraih mimpi Di tahun 2045 nanti Karena Kita mau memastikan Bahwa Bangsa ini Tetap Tegak Berdiri Dengan Pondasi Kokoh Pengetahuan dan inovasi Terima kasih Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar Terima kasih